oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi gimana kabar kembali lagi dengan saya Saiful Habib disini di pelajaran ASJ kelas 11 pada pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk meng-install webserver di dalam debian di virtualbox nah website apa sih itu webserver kemudian fungsinya apa webserver itu adalah fungsinya untuk melayani web jadi kalau kita ada website itu pasti menggunakan webserver jadi file-file misalnya file HTML file PHP file gambar file CSS dan sebagainya akan dilayani oleh program webserver tersebut nah disini kita akan mencoba untuk yang pertama kita akan mencoba menginstal aplikasi webserver di debian kita kemudian yang kedua kita akan mencoba untuk mensetting virtualhost di dalam webserver tersebut oke kita mulai saja untuk apa sih itu webserver apa sih itu virtualbox bisa kalian cari sendiri sesuai dengan tugas teori yang saya berikan kita disini akan fokus ke praktiknya saja oke tanpa panjang lebar kita mulai saja untuk langkah-langkahnya bisa dilihat di job sheet oke langkah yang pertama kita harus menginstal debian kemudian admin settingnya sebagai berikut kita disini debian kita kita buat host adapternya ada dua adapter satu NAT atau kalau kalian ingin boleh juga Bridge tidak apa-apa kemudian adapter dua adalah host only adapter kemudian IP nya itu untuk yang pertama itu apa namanya adapter pertama kita buat DHCP kemudian adapter dua kita buat 192.168.56.4 mirip-mirip seperti job sheet kemarin di FTP di SSH server oke caranya sama seperti kemarin nano etc network interface 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 seperti ini kemudian di bagian bawah kita kita tambahkan auto enp0s8 interface interface static ya disini kemudian addressnya gimana titik empat netmask seperti ini seperti ini untuk yang belum ada enp0s3 nya juga bisa dibuat ada enp0s3 seperti itu oke kita klik ctrl o enter kemudian kita if down np0s3 kemudian if up np0s3 pada saat if down mungkin ada apa namanya error not configured tidak apa-apa yang penting pada saat if up tidak ada error sama sekali kemudian kemudian langkah yang kedua kita akan menginstal program webserver nya program ini namanya adalah apache 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 a 2 kita adalah program yang web server yang pertama kali dibuat dan banyak digunakan di internet oke kita pakai kita install apache install apache 2 kemudian lib apache lib apache 2 mod PHP seperti ini kita klik enter kemudian kita klik yes kita download install sampai selesai nah web server ini akan memakai port 80 port itu adalah seperti lubang-lubang colokan yang bisa dipakai oleh komputer lain atau jaringan berkomunikasi dengan server kita nah port disini kalau yang web server pakainya 80 sama 4 4.3 pada praktikum kemarin kalau di DHCP kalian pakai portnya 56 sama 58 kalau di saat praktikum FTP kalian pakai portnya 21 kalau SSH 22 nah disini kita akan menggunakan port 80 dan juga port 43 seperti itu oke nah kita lanjut ke langkah selanjutnya di dalam jobsit nah disini kita bisa kita mengetes hasil instalasi kita dengan membuka firefox atau browser ketikan alamat 192 168 56.4 seperti ini maka akan muncul seperti ini jika sudah muncul seperti ini maka instalasinya berhasil seperti itu oke lanjut lagi mana tadi ya kita akan mencoba untuk membuat file test file testnya kita buat dengan menggunakan perintah nano var www html test dot html oke disini di dalam apa namanya apa joh itu akan akan menggunakan lokasi var www html untuk menyimpan file-file yang akan diberikan oleh yang akan diberikan kepada pengguna nah disini kita membuat file baru namanya test.html kita klik enter kemudian kita isikan h1 halaman seperti ini kemudian h3 kalian isikan nama lengkap kalian seperti ini e ctrl o ctrl x seperti ini ctrl o ctrl x kemudian kita coba menggunakan browser untuk mengaksesnya kita tinggal garing test.html oke ini sudah bisa ya silahkan ini di screenshot kemudian di upload langkah pertama sudah nah dalam web server dikenal dengan ada yang namanya virtual host di virtual host ini kita bisa melayani melayani beberapa situs sekaligus hanya dengan menggunakan satu buah server nah disini kita akan membuat virtual host tersebut caranya gimana kita masuk ke folder virtual hostnya dari apa co nano eh bukan mohon maaf cd change directory ya bukan yang lain etc c apa c2 kemudian sites available seperti ini kalau kita cek dengan menggunakan perintah ls maka akan ada dua buah default configuration default konfigurasinya seperti ini banyak ya nah disini kita akan membuat baru yang lebih simple cara membuatnya kita klik nano vhost vhost 8080 namanya terserah tapi di akhirannya harus ada conf seperti ini kemudian kita klik listen disini kita akan membuat virtual host yang berbeda port sebenarnya virtual host itu bisa berbeda port atau bisa berbeda IP atau bisa berbeda alamat alamat domain tetapi kalau kita ingin membuat berbeda alamat domain kita settingnya harus lebih susah dan saya rasa tidak akan sangat sulit untuk disimulasikan jadi kita menggunakan virtual host yang berbasis port saja jadi kalau misalnya kalian pakai port yang standar 80 itu akan masuk ke akan menampilkan halaman awal standar yang apa tadi kemudian kalau kita portnya kita ganti 8080 maka akan masuk ke virtual host yang kita buat oke disini kita tulis virtual host 8080 seperti ini kemudian document root root document root nya kita akan menggunakan document root ini adalah dokumen yang menjadi tempat dimana file file yang file file yang akan disampaikan ke pengguna disimpan disini saya buat var www vhost 1 seperti ini kemudian server name nya terserah boleh terserah kalian karena tidak akan berpengaruh kemudian disini directory silahkan kalian buat sesuai dengan job sheet oke kita ctrl o ctrl x kemudian bisa kita cek dengan perintah apa c 2 ctl config test disini kita akan disini akan dicek konfigurasi sudah benar atau belum seperti ini server name oke ada error tapi ada tulisan sintaks oke berarti tidak apa-apa ya oke kemudian kita langkah selanjutnya kita aktifkan virtual host kita dengan perintah a2 n site vhost 8080 seperti ini oke kemudian bisa kita restart sistem ctl restart apa j2 seperti ini oke ada yang error follow oke saya ada kesalahan disini kurang y follow sim link nah seperti ini disini saya kurang y follow sim link ctrl o ctrl e kemudian kita cek oke sintaks oke kemudian kita restart apa aja oke sudah terrestart kemudian disini kita buat directory baru mkadir var atau buat directory kita pakai perintah mkdir mkdir var www vhost 1 sesuai dengan settingan kita tadi kemudian kita klik enter kemudian kita buat file test seperti yang kemarin seperti yang tadi kita buat nano var www vhost 1 test dot html seperti ini h1 silahkan namanya nama lengkap ya supaya tidak diklaim kerjaan kalian oleh teman kalian seperti ini cara melihatnya kita buka mozilla webhawk disini kita pakai port 8080 dengan cara kita pakai tanda .2 8080 seperti ini oke ada file test html maka tampilannya adalah seperti ini ya itu saja untuk hari ini besok kita akan masih mencoba melengkapi instalasi web server kita karena web server itu biasanya terinstall bersama-sama dengan database server nah untuk minggu depan insyaallah atau minggu depannya kita akan menginstall database server tersebut sekaligus kita akan mencoba menginstall wordpress di apa namanya di virtual box kita oke sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh